Selamat datang di ONUni, obrolan Wisnu Niko, dan kali ini gue sama Wisnu kita terpisahkan oleh jarak ya Nuk. Lagi. Lagi. Oh iya. Ini kali ini hashtagnya dirumah aja lagi. Dirumah aja lagi. Tapi anyway, sekaligus juga mau ngingetin bahwa, jadi gini, gak ada salahnya kita informasikan kepada teman-teman yang menonton bahwa kita melakukan episode ONUni kali ini, itu di tanggal 2 Juli, hari Jumat. Agak mepet, agak mepet sebenarnya sama waktu tayang. Awalnya kita mau syuting di hari antara Senin, Sasarabu, Minggu ini gitu ya. Ternyata anak gue harus masuk rumah sakit karena DB. Jadi sakitnya yaudah, mau gak mau, barulah kita lakukan di hari Jumat ini, karena memang kondisinya pun per tanggal 3 Juli, sebenarnya pemerintah memperlakukan yang namanya PPKM Darurat, di mana basically sih yaudah kita dirumah aja dulu, karena kasus emang naik terus. Kasus ya, yang naik terus ya. Iya kan, kasus ya. Ini gue agak bingung sih. Iya, bukan cuma bingung sih, mas. Kita juga udah campur aduk. Kesel iya, mau gimana ya, mas ya? Jadi gak bisa komen lagi gitu loh gue, rasanya. Iya, udah agak PR aja gitu ya. Tapi anyway, sebenarnya seperti kita ketahui, kasus penyebaran COVID-19 saat ini kembali meningkat ya, Nuk ya. Dan gue gak tau ya, maksudnya kita sengaja mengambil judul naik terus, bukan mau ngebahas DMS, tapi kita ngebahas ini kenapa naik terus sih, kasusnya kan capek, mau balik lagi kebiasa. Dan kita lihat kasus meningkat lagi juga, disinipun kita juga gak bisa ngeliat ini salah siapa dan karena apa gitu loh, mas. Iya kan? Iya, karena memang sebenarnya ini kejadian dari seminggu yang kemarin, rekor kasus harian pun terus meningkat gitu ya. Bahkan di hari Kamis, tanggal 1 Juli, ada rekor ganda tertinggi sepanjang sejarah pandemi Indonesia, kasus harian mencapai 24.000, kasus kemarin mencapai 504 jiwa. Ini sumbernya dari Kemenkes di tanggal 1 Juli 2021. But anyway, akhirnya sekarang kita terpisahkan lagi, karena kita berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan, dimana yaudah sebisa mungkin kita mengurangi mobilitas ya, Nuk, ya. Iya, betul. Dan gitu yaudah kita di rumah aja, tapi bagaimanapun kita tetap berusaha untuk menyajikan konten. Onuni? Ya, sebenarnya kita ada siapin set. Ini by the way, ini bukan setnya Onuni ya, ini setnya sebenarnya buat obrol-obrol gue ya, gitu kan. Nanti ada set yang lain ya. Sebenarnya kita ada siapin tuh setnya Onuni kita. Ini udah ada di setnya di sini, ini lu keren nih, gitu kan. Ternyata, eh ternyata. Tapi lucu sih, tadi lu bilang kan kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, Nuk. Iya kan? Tadi lu sempat bilang, ya tapi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, Mas. Yakin. Yakin kita nggak bisa menyalahkan. Setiapnya kita bisa menyalahkan si virus corona itu. Itu pasti. Iya, maksudnya. Iya, itu sih pasti lah. Untuk virus corona itu, kalau kita boleh berkata kasar ya. Jangan susah ngeditnya. Tapi gini loh, Mas. Maksudnya, apa ya? Ini kita nggak apa ya? Kita keluarin aja ya? Keluarkan, keluarkan. Seperti gue selalu bilang, keluarkan, keluarkan. Jadi gini, maksudnya oke lah. Kita dari pertama kali kenal dengan yang namanya coronavirus ini, kita udah diajari gimana nih cara menghadapinya. Oke, prokes apa segala macam, 3M, gitu. Kita dari dulu juga udah patuh dan mengikuti segala peraturan, tapi over time kok bukannya malah makin membaik, malah makin memburuk. Jadi seolah-olah usaha kita tuh sia-sia gitu loh, Mas. Ya, karena... Usaha kita yang udah matuhi prokes segala macam, kita juga udah ngasih tau ke orang, yuk kita bersih atau steril bareng-bareng yuk, gitu. Tapi mana yang kita dapet, apa sekarang? Ya, karena persoalnya lebih banyak, ya gue nggak bisa bilang lebih banyak. Gue bukannya... Ini dengar, gue keluarin statement ini bukan berarti gue menyalahkan orang ya. Tapi maksudnya gini, persoalnya lebih banyak yang tidak taat prokes. Kondisinya gini loh, teman-teman. Maksudnya salah satu caranya untuk mengatasi adalah dengan prokes alias protokol kesehatan dari 3M sekarang udah jadi 5M. Kemudian juga salah satunya adalah mencapai herd immunity, yaitu bisa diperoleh melalui vaksin. Cuman kendalanya di Indonesia saat ini laju vaksin memang tidak secepat itu. Apakah kemudian itu salah pemerintah? Buat gue nggak juga, karena pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin. Meskipun memang beberapa daerah masih susah. Tapi gue bahkan gini, gue ambil sampling aja deh, sampling gampang. Kita tahu Indonesia terdiri dari berbagai beratus ribu pulau. Kita ngomong pulau besarnya aja. Pulau besarnya aja yang cukup cepat adalah Bali, Jawa. Sumatera masih setengah-setengah lah jalannya. Itu pun pulau-pulau lain. Tapi apakah itu salah pemerintah? Nggak juga. Karena kenapa? Gue bandingin sama Jerman deh. Gue bandingin sama Jerman yang skop negaranya lebih kecil. Skop negara lebih kecil, skop jumlah penduduk lebih kecil. Kebetulan gue punya tante gue di Jerman, dia tinggal di desa lah, di desanya di Jerman. Pada saat gue sudah mendapatkan vaksin pertama gue, dia pun baru mendapatkan vaksin pertama dia untuk ukuran nansia. Yang artinya kan sebenarnya, tapi gue nggak bisa menyalahkan. Tapi di Berlin yang kota gede emang lebih cepat. Ya pasti begitu. Kebetulan kita tinggal di Jakarta, yang akhirnya memang pasti vaksinasi lebih cepat dibandingkan daerah-daerah, apalagi daerah-daerah pelosok. Cuma kan bukan berarti kemudian persoalannya sekarang banyak orang, ah gue nggak mau divaksin, gue takut ini, gue takut itu, gue takut ini, gue takut itu. Pada akhirnya menurut gue, yaudahlah ya Bu ya, vaksin aja dia mendingan biar cepat. Ya, tapi di satu sisi kita kalau misalnya kita bilang begitu, orang-orang pasti juga punya pendapat dan opini sendiri gitu loh, mas, tentang vaksin. Kan kita nggak bisa memaksain. Cuma, kan ya kalau menurut kita berdua ya, vaksin itu wajib. Ya, karena buat gue sebenarnya vaksin itu ya apa, apa yang menjadi masalah gitu. Maksudnya, lo takut karena haramnya, karena memang kalau nggak salah ada salah satu vaksin yang memang mengandung kandungan babi gitu. Tapi kan dari MUI sendiri sudah keluar statement. Dari Departemen Agama sudah keluar statement bahwa karena ini kondisinya darurat, maka tidak diharamkan. Gitu loh. Macem-macem sih, mas. Habis itu apa? Bilang vaksin itu ditanam chip. Bo, siapa elu nggak sepenting itu kok diri elu untuk ditanam chip? Siapa yang mau nge-trace elu? Pasarnya gue gitu sih. Itulah, intinya itu loh. Kalau gue. Gue jujur emosi. Gue jujur emosi. Kenapa gue emosi? Mas Timas. Dengan kasus yang naik ini. Karena sekarang gini ya, teman-teman. Pekerjaan gue adalah salah satu yang kena dampaknya lumayan berat. Dunia hiburan. Ngemsi segala apa. Lo tau tiga bulan pertama pandemi awal yang kita di PSBB di rumah aja. Gila, itu bisa dihitung pakai jaring. Gimana? Kita berusaha untuk beradaptasi di event segala apa. Dan kemudian setelah setahun, kita sudah mulai tahu nih adaptasinya seperti apa. Sudah mulai paham nih, oh ya, emang kalau kita belum bisa bikin event dengan banyak orang, artinya harus ada protokol kesehatan yang begini, 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 begini. Tapi dengan kasus naik lagi, lo tau nggak? Gue hari Jumat, Minggu lalu mesti nge-MSI. Hari Jumat, Minggu lalu mesti nge-MSI. Hari Senin karena kasus menarik, naik dan segala apa, akhirnya yaudah postpone. Gak tahu sampai kapan. Ya, akhirnya semua orang berantakan. Teman-teman gue yang kerja di F&P, yang di restoran, di mall-mall pada bingung. Mall suruh tutup, tapi restoran yang punya cabang di luar kan bisa take away, bisa delivery. Mall kan tutup. Gimana juga? Gitu. Ya, gue nggak menyalahkan ya namanya kondisinya sekarang lagi naik lagi, ya gue setuju-setuju aja dari pembatasan. Bahkan dari sebelum naik lagi pun, gue selalu tereak-tereak. Oh ya, prokes kek, prokes kek, protokol kesehatan kek gitu. Gue dulu yang awal setelah transisi dan PPKM, mikro segala apa, gue ketemu orang nggak pakai masker yang gue nggak tahu siapa ya. Maksudnya, kalau gue ketemu sama lu nggak pakai masker, kan kita ada antigen dulu. Pada saat itu ya, pada saat itu langsung antigen. Itu pun masih ada beberapa kali kita jaga jarak, kecuali kebutuhan syuting. Gue begitu kasus naik, gue langsung bilang, gue tidak akan ada MC tanpa menggunakan masker. Gitu, peduli amat. Kecuali gue di rumah. Kayak sekarang, gue di rumah aja ya. Ya nggak apa-apa, gue cuma sendiri doang. Itu, emang gimana? Ya, gimana ya? Ini gue juga, sebenarnya sih, ya kita bikin episode kali ini tuh juga lebih emosi sih sebenarnya ya. Karena kita udah capek dan tadi yang kayak gue bilang gitu, apa yang kita lakuin gitu, kita mencoba untuk menjaga tatanan supaya yuk kita bisa sama-sama yuk, supaya lebih baik lagi. Tapi apa yang kita dapet? Maksudnya kita kalah sama luar negeri? Mereka udah pada nyiapin piala Eropa. Tapi ngomongin soal piala Eropa juga, ini baru gue baca kemarin ya, kasus pertandingan Inggris lawan Norway apa gimana, apa Sweden, apa gue lupa deh gitu. Pokoknya intinya di kasusnya di Inggris, ternyata membawa klaster baru. Gitu ya? Membawa klaster baru. Gitu. Membawa klaster baru ternyata penonton-penonton di studio, di stadion dengan padat itu. Jadi emang-emang, ya belum gitu. Bahkan kan kemarin ada glorifikasi dengan Singapura akan memperlakukan COVID-19 ini seperti flu biasa. Jadi endemik kan? Endemik dan flu biasa. Kemudian orang glorified lah ya. Wah, yee, 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 yee. Gak masa Indonesia kalah? Tuh Singapura aja udah mau memperlakukan flu. Sebagai flu gini, gini, gini. Bok, baca beritanya yang lengkap. Singapura akan memperlakukan itu sebagai flu apabila sudah tercapai herd immunity, kemudian vaksin, apa ini, itu, ini, itu. Bukan hari ini juga diterapin. Ya Indonesia bisa begitu, kalau cepat gitu. Tapi apa? Maksudnya sekarang apa yang bisa kita lakuin dulu, Mas? Ya saat ini yang bisa kita lakukan memang kita diem di rumah dulu aja. Kurangi interaksi. Dan ada mobilitas. Dan secara otomatis kita bakal dapat berita-berita yang aneh-aneh lagi, yang secara otomatis pun juga akan menurunkan imun tubuh kita juga. Karena kita stressful. Kita jadi kayak looping lagi loh, Mas. Jadi kayak kembali lagi ke awal tahun 2020. Betul. Yang mana sebenarnya, ya cuman di satu sisi, di satu sisi, gini loh maksudnya, sebenarnya di saat kondisi seperti sekarang, ataupun juga teman-teman yang nonton, ada satu advantage-nya, satu di sisi positifnya, yaitu kenapa? Karena sebenarnya kita sudah pernah mengalami ini tahun lalu. di mana kita harus dalam tanda kutip di rumah aja PSBB ataupun lockdown atau apalah itulah ya. Tahun lalu kita benar-benar dadakan. Sehingga kita beradaptasinya susah. Kita belum paham nih mau ngapain. Kita bingung nih kerja mesti gimana. Kita bingung. Tapi sekarang kondisinya tahun ini, berdasarkan pengalaman tahun lalu, harusnya lo belajar. Oh, begini, begini. Ya kayak gue aja, studio di rumah udah siap. Buat kerja di rumah udah siap. Cuman ya kalau emang kemudian bilang, ya kerjaan gue menuntut gue harus ke tempat kerja gue atau harus keluar rumah. Yang nggak masalah, pemerintah memberikan opsi itu ada 50%. Tapi yang menjadi persoalan adalah, lo menjalankan prokesnya nggak? Itu yang paling penting. Sekarang protokol kesehatannya aja, masker udah disarankan double. Double-nya pun harus diingat bahwa satu medis, satu kain. Jangan dua-duanya medis. Itu juga nggak bagus sebenarnya. Kemudian, ya lo juga jarak ketika, gue dulu, kayak tadi gue bilang, gue dulu ketika beberapa bulan yang lalu, ketika udah agak dalam tanda putih pelonggar, ngeliat orang nggak pakai masker, gue cuma ngejauh doang. Gue nggak ngobrol, tapi gue ngejauh. Sekarang gue nggak segan-segan pakai masker lo. Iya, gue gini. Atau yang pakai di dagu. Iya, gue gini. Pakai masker lo. Jangan sampai seperti anggota partai, anggota DPR dari sebuah partai yang baru saja gue celak. Bukan gue celak sih, gue sindir. Bukan gue sindir sih. Gue sentil kali ya, di Instagram gue, karena dia baru pulang dari luar negeri, dan dia nggak mau di karantina. Lo anggota dewan cuy, pakai otak lo. Iya kan, gue sih udah, kalau orang-orang kayak gitu, gue udah nggak mau gini. Ketika berhadapan dengan teman-teman yang mungkin secara level edukasinya rendah, level pemahamannya terhadap pandemi ataupun COVID-19 ini rendah, gue masih bisa memilih untuk ngomong baik-baik. cuman kalau sampai anggota dewan yang nggak mau di karantina, padahal dia baru di luar negeri dengan alasan dia cuman sebentar di luar negeri, gue harus berdiam diri di sini. Gue tidak bisa mengungkapkan kata yang ingin gue ucapkan, karena gue sensor capek. Itu aja udah. Itu baru satu loh, Mas. Baru satu. Baru satu. Belum lagi teman-teman selebriti dengan followers 20M yang selalu bilang, iya nggak semenakutkan itu. Iya, gue setuju, nggak semenakutkan itu. Tapi bukan berarti kemudian lo memberikan informasi yang akhirnya malah membuat orang berpikir bahwa COVID itu tidak nyata, cuy. Lo sendiri yang bilang bahwa dari sebelum pandemi gue rajin pakai masker, kok gue rajin cuci tangan, kok gue rajin jaga kebersihan, kok nggak ada bedanya sama pandemi ini. Yaudah, kalau begitu lo ingetin aja kayak gitu. Nggak usah lo undang-undang dokter hewan atau dokter SPKK untuk ngomongin soal ini, soal COVID. Ajar, Mas. Ajar. Maaf ya. Gue tahu lo sangat amat berbakat. Gue tahu dia sangat amat berbakat. Kalau lo berpikir, gunakan otak lo dengan benar. Gue sih gitu aja, gue udah nggak mau. Ya, terserah deh. Ya, kalau dia nonton ya silakan, kalau nggak yaudah. Iya. Itu aja udah. Gue sih fair-fairan aja. Gue tahu lo berbakat, gue tidak ada masalah secara lo sama personal, tapi gue sangat amat bermasalah dengan pandangan lo. Dengan cara lo menyampaikan informasi. Itu aja sih. Maksud gue, gue setuju, dia dari awal dia bilang, di Instagramnya, dia selalu bilang bahwa gue dari sebelum pandemi udah pake masker, gue dari sebelum pandemi udah cuci tangan, gue dari sebelum pandemi. Udah gembar-gembor gitu ya? Dia setiap kali ada orang yang menanyakan, jadi lo percaya nggak sama COVID atau nggak? Dia bilang, nggak, gue tahu COVID itu ada, tapi nggak asmenakutkan itu, segala apa yang kayak gitu-gitu kan. Gue nggak masalah, tapi dari awal dia juga bilang, eh, gue pake masker, kok kalau keluar rumah, gue cuci tangan kok, gue jaga kebersihan kok, gue jaga jarak kok, segala apa. Ya bagus gitu loh. Cuman gue ditulis kayak begini, kenapa lo nggak share yang itu aja untuk orang tetap pake masker gitu loh. Dengan lo sharing ini, kan 20 juta followers lo nggak semuanya pinter. Nggak semuanya orang bisa paham dengan apa yang lo maksud. Banyak yang bego juga yang sampai akhirnya kibatnya salah. Gue juga udah, nggak tahu ya mas, gue ngeliat, ngeliat berita, terus isi komen, segala macem. Gue jadi nggak bisa percaya sama siapapun. gue kehilangan banyak teman-teman gue karena pandemi ini. Gue punya beberapa teman-teman kehilangan teman-teman gue gara-gara pandemi ini. Gue punya teman-teman yang terpapar pandemi ini baik secara fisik, maupun juga psikis, maupun juga finansial. buat teman-teman yang nggak percaya, buat teman-teman yang selalu bilang, ah nggak kenapa-napa kok gitu-gitu. Tolong, buka pikiranmu, buka mata, buka hati, buka hati, buka hati, malah bikin riwoh gitu. Udah, seperti yang gue pernah sampaikan. Mau itu partai politik apa, mau itu pemangku jawatan apa, mau lo mau nyalonin diri buat 2024, atau gimana, please, duduk bareng, keluarkan satu suara, termasuk juga teman-teman yang punya kemampuan untuk influencing. Kayak gue sama Wisnu, yaudah, ya sekarang gini loh, apa susahnya sih lo cuma mengingatkan orang untuk where your goddamn mess, jaga jarak, cuci tangan, itu dulu aja, itu aja udah, nggak ngerugiin kok buat dulu. Sebenarnya itu simple thing sih, kalau misalnya memang kalian semua mau pada mau ngumpul segala macam, ya boleh, asalkan progres itu ditaat, itu aja sih, itu 95% akan bisa lebih baik kok. Beneran deh? Iya, apa susahnya sih? Ya, kalau kalian punya duit, kalau kalian punya lakserius untuk swap antigen, lakukan. Terus nggak usah saling nyalahin ini, itu segala macam percuma, kalian mau sampai kapan kayak begini? Sampai kiamat, gitu loh. Bilang pemerintah katanya salah penanganan, abis itu bilang COVID itu nggak ada. Bilang ini buzzer RP terlalu banyak ngomong apa ini, itu, ini, itu. Cuma nyebarin toxic dan ketakutan. Buat gue gini aja. Udah deh cuy. Kita dalam ini bersama. Gitu loh. Kalau lo mau selamat, ya kita harus selamat bersama. Kita harus bergaduh bersama. Nggak peduli golongan apa, nggak peduli agama apa, nggak peduli ras apa, nggak peduli suku apa, nggak peduli jabatan apa, nggak peduli level pendidikan lo apa, nggak peduli lo maunya gimana, we're in this together, jalankan. Semua sudah tahu bahwa penyebaran melalui mana, gitu loh. Ya udah lo pakai masker, peres. Ya itu aja udah. Kenapa ribut? Ya kan? Gue susah nih bikin video ini, kali ini, gue pengen ngomel. Sama, gue pun juga kayak speechless dan apa ya, pengen banget sih, gue berkata kasar tiap detik gitu. Nggak maaf ya, Pak susah ngedit ya, Pak. Tuh, semua isinya. Kenapa? Sekarang apa? Kalau misalnya, gue ngeliat respon orang tuh pada cuma bisa menyalahkan, mentertawakan, bikin bercandaan, segala macem. Ya. Wah, gila sih. Gue, gue sekarang beberapa teman-teman gue lagi ada yang terpapar. Ada teman-teman dapet gue. Gue cuman begitu dia baca day one, day two ya, artinya isoman lah ya, gitu ya. Karantina, self-quarantine. Gue cuman bilang, sepidi recovery ya, Bo. Selamat ber-Netflix, selamat ber-Disney Hotstar, selamat ber-Youtube, selamat apa, nikmatin aja. Gue cuman bisa bilang gitu. gitu kan ya. Kemudian, gue tuh sempet, kemarin bahkan sempet shock dengan teman gue, jadi, dia self-quarantine di unit apartemennya bersama nyokapnya, dua-duanya terpapar gitu ya. Tapi yang disayangkan adalah ketika salah satu dari pihak pengelola apartemen bilang bahwa warga-warga keberatan untuk dia self-quarantine di sana. Maksud gue, Bo, lo, gimana sih? gitu loh. Orang lagi stress, orang lagi begitu, dan lo malah menghadirkan seperti itu gitu. Ya kan? Dan kemudian kita bilang, Indonesia adalah negara gotong royong. Well, kalau lo masih ingat, pada saat awal itu, pandemi, harga masker naik berapa banyak? Berapa banyak yang nimbun? Harga sanitizer naik, berapa banyak yang nimbun? Bahkan kemarin begitu kasus naik, harga oksigen, tabung oksigen yang biasanya Rp40.000, gue tahu, karena gue biasa, gue di rumah emang ada, selalu ada standby, di rumah emang. Itu, itu, itu P3K-nya gue, dari jaman MDL soalnya, P3K-nya gue, selalu ada standby. Gue biasa beli Rp40.000, Rp50.000. Sekarang Rp170.000, Rp190.000. Tabung oksigen yang harganya biasanya, Rp600.000, Rp500.000, sekarang Rp1.000.000 ke atas lebih. Bahkan udah nggak ada barangnya. Vitamin gue, yang kemarin gue cerita sama lo, sebelum pandemi, Rp300.000an buat sebulan. Pandemi sempat naik, Rp600.000, habis itu stabil di Rp450.000an, Rp500.000. Sekemarin gue cek, Rp700.000 cuy. pencari cuan kebanyakan. Pencari cuan ini kebanyakan. Memanfaatkan kesempatan. Ya kalau emang barangnya nggak ada sih, nggak apa ya? Kalau barangnya ada, lo gila-gilaan aja lo naikin berkali lipat. Lo ngambil untung biasa Rp400.000, lo jual Rp420.000, lo naikin nih, nggak apa-apa deh gue terima. Masih ada Rp400.000, lo jual Rp800.000. ya akhirnya makin kacau lah dunia ini. Ya, ya, ya. Anyway, mendingan, mendingan, daripada kita, gue mau emosi. Kita nih, Mbak, akhirnya ya, akhirnya gue sih bisa, bukannya gue, bukannya kita mau mengasihani diri kita sendiri. kita jadi korban jadinya. Ya, kita bisa bilang itu. Ya, tapi gue akhirnya, ah, gue nggak mau. Ah, gue tidak mau mengklaiming diri gue korban lah, yaudah gue nikmatin aja capek. Ya, gue tahu. Ngerti nggak? Kalau capek. Pasti. Tapi juga, kita gini loh, ngeklaim kayak begitu, sambil emosi yang udah nggak ada batasnya jadinya kayak gitu. Ya, ya, mendingan, sekarang kalau gue gini aja deh, daripada ini, ini video kepanjangan, isinya ngomelan kita berdua. Ini gue masih bisa nahan loh, gue tuh pengen, nggak tahu deh. Ya, makanya daripada, daripada ini video isinya cuman ngomelan kita berdua. Sebenernya, sebenernya kali-kali kita boleh lah mas, bikin senderian pesan, tapi isinya, sumpah serapa, boleh lah. Boleh, ntar audionya, audionya di mute aja. Kan di YouTube. Kita punya tanggung jawab sebagai content creator. Tayangan kita bisa disaksikan sama siapa aja. Kesel gue. Ya, tapi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab moral. Moral yang lebih penting. Saat ini moral. Emang susah gitu. Kalau gue, makanya, sekarang gini, daripada kita membahas, mengenai, kasus yang naik terus, yang ada orang tambah stres, ya cuman ngingetin protokol kesehatan, dan kemudian juga harus, salah satu menangani si pandemi, udah dengan vaksin, ya mungkin gak ada salahnya, kita sharing aja nih, pengalaman kita di vaksin. Lu udah vaksin kan? Udah dong. Udah? Gue juga udah. Eh, tapi gue belum lengkap. Lu udah lengkap? Udah dua kali. Oh, lu Sinovac artinya ya? Sinovac. Ya. Kalau gue kan memang dapat AstraZeneca kan, memang. Sinovac itu kan memang di awal-awal buat lansia, kemudian juga ada beberapa undangan, kemudian sekarang pun juga udah Sinovac lagi. Iya. Ada beberapa yang pakai Sinovac lagi gitu, kan si AstraZeneca-nya. Sedangkan AstraZeneca gue, shop kedua gue itu nanti di bulan September. Di bulan September. September, oke. Karena jaraknya 12 minggu. Mendingan kita ngasih tau aja, kan orang banyak yang takut, aduh vaksin gimana dong, vaksin gimana nih. Sinovac, mas. Mendingan gini, mas. Kita bahas buat di part selanjutnya aja. Iya. Iya kan? Itu bener gak sih, mas? Gue jadi ini nih. Ini saya bikin. Vladimir Putin mengerahkan pasukan elit untuk bagi siapapun masyarakat yang enggak di vaksin, ditembak mati. Itu gue gak tau. Itu gue gak tau. Tapi yang gue tau, Presiden Filipin, kalau gak salah, Filipin apa yang mana ya, yang keluarin, kalau lo gak mau di vaksin, kita akan vaksin lo, vaksin babi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Terima kasih.